kita mulai aja ya mas 35 soal ya selamat malam buat teman-teman mbak semua mohon maaf semalam agak di cancel karena ada urusan mendadak tapi sekarang kita ada mata kuliah untuk terakhir kali untuk mata kuliah akutansi biaya nah untuk episode kali ini kita agak review dari bab 6 sampai bab 9 nah kita fokusnya ke soal-soal formatif jadi kita bahas soal-soal formatif kan kalau soal formatif karena pilihan berganda pas ini jadi ada bocoran soalnya 35 soal jadi kita coba bahas soal latihan sama soal formatif untuk bab 6 sampai bab 9 misalnya kalau sampai 45 soal ya gila nah untuk memulai pelajaran kita ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing doa dimulai oke tadi kisih-kisih gimana ya mas saya sendiri saja kurang tahu soalnya gimana karena kan kami bagiannya untuk mengajar ya untuk soalnya sendiri bukan dari kaminya tapi kalau soalnya ada sebanyak itu satu hari ya ujiannya ya mbak mas wah semangat dan gitu close book saya yakin sih gak bakalan susah-susah untuk soalnya jadi jangan terlalu terfokus sama soal yang susah apa yang gampang itu aja dipelajarin kan gak semua materi gitu kan materi dari bab 1 sampai bab 9 ada yang susah sekali ada yang ribet banget itu paling cara belajarnya perkuat apa yang kita tahu aja baru kalau untuk apa gak apa-apa di skip aja yang jelas soalnya pasti gak akan sesulit di soal-soal latihan kalau saya lihat sih di soal-soal latihan kita yang memang agak sulit dia tapi kan disini dibuka ada penyelesaiannya kalau untuk formatifnya sih tidak terlalu kayaknya nanti sepertinya lebih ke arah soal-soal formatif karena lebih gampang lebih bisa dicerna itu kali ya feeling kalau soalnya saya belum tahu oke nah sekarang kita bahas materi yang bab 6 sampai bab 9 nah untuk soal latihannya sepertinya tidak semua saya copy di PPT makanya teman-teman coba dilihat bukunya di bab 6 dulu sambil buka buku bagi teman-teman yang punya buku kita review-review dulu materi yang bab 6 itu gimana baru kita bahas soal latihannya karena pilihan berbeda kita nanti fokus ke soal formatif nah suara saya jelas gak mas? mbak saya gak pake headset headsetnya lagi lagi tidak nampak nih suaranya jelas gak? oke kalau gak jelas langsung dikabarin aja ya oke nah coba dibuka bukunya untuk halaman bab 6 kita bahas bab 6 oke jadi materi kita ini untuk akutansi biaya yang pertama mau kita bahas adalah sistem cost process jadi ketika kita lihat udah banyak ternyata yang kita lalui ya yang jelas kalau bicara tentang akutansi biaya kita fokusnya ketiga item sebenarnya yaitu bahan baku tenaga kerja tenaga kerja sama overhead antara yang ketiga itu dan bicara tentang cara pemprosesannya cara produksinya ada dua secara garis besar yaitu mau sistem proses ataupun mau sistem pesanan itu dia di bab 1 kita belajar tentang akutansi jenis pengertian akutansi kemudian di bab kedua pengklasifikasian perbedaan tentang arti cost kan itu yang kita bahas di bab 1 ya kalau diingat-ingat kemudian bab 2 untuk modul 2 digabung dia untuk bahan baku dan tenaga kerja untuk bahan baku dan tenaga kerja jadi tenaga kerja ini maksud disini adalah tenaga kerja langsung kemudian masuk kita ke modul yang ketiga disini bab 2 lebih banyak ke jurnal masuk kita ke modul yang ketiga itu kita bahas langsung ke overhead pabrik jadi ini bahan-bahan yang tidak dapat diklasifikasikan secara rinci overhead jadi bisa masuk ke dalam bahan penolong bahan tenaga kerja langsung dan banyak lagi kalau untuk yang lebih banyak jenisnya itu sebenarnya yang ketiga di luar daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung masuklah dia ke overhead pabrik nah ini dia bagian produksi ya kemudian kita masuk ke modul 4 yaitu overhead overhead pabrik departement talisasi yaitu per departemen kemudian di bab yang kelima perbedaan pengklasifikasian untuk per departemennya ya kemudian kita masuk ke bab 5 adalah sistem kos pekerjaan jadi atau order itu bab yang kelima kemudian yang kedua ini kan sistem kos pekerjaan dan kemudian masuk kita ke bab yang ke enam adalah sistem kos proses jadi kalau yang diproses ini adalah sistem kos yang disini yang memproduksi produk sejenis atau seragam secara kontinu atau berkelanjutan dan proses produksi dari bahan menjadi produk jadi dan umumnya melalui beberapa departemen disebut sebagai pusat kos atau kos center nah kalau dikatakan sistem kos proses ini adalah memproduksi memproduksi barang yang dihasilkan secara kontinu dimana ada alirannya kalau kita lihat ini sejenis aliran ada aliran produk sekuensial ada paralel sama selektif tapi yang jelas kalau dikatakan dengan sistem proses berarti dia dari satu departemen ke departemen yang lain bersifat kontinu itu dia kalau untuk sistem proses nah kalau di sistem proses bab ke enam kita ada istilah yang namanya ketika perpindahan daripada dari proses pertama ke proses kedua kan tidak semua barangnya itu langsung habis dulu semua baru lanjut ke apa tapi ada yang namanya barangnya itu belum secara seluruhnya dihabiskan jadi sudah ada langsung kita pindahkan ke bagian yang kedua nah untuk menghitung kos untuk bagian yang dipindahkan tadi itu kan biayanya kan ada lagi sebagian dari yang departemen pertama jadi sedangkan barang yang dihasilkan masih setengah jadi untuk menilainya lebih jelas ada sistem ekvivalen unit ekvivalen artinya kita menyamaratakan penyebutnya atau menyamaratakan nilainya ketika barang yang setengah jadi tadi yang masih dalam proses akhir itu ketika sudah dikatakan menjadi proses jadi menjadi unit selesai nah produknya menjadi berapa itu kalau untuk sistem kos proses dasar nah coba kita lihat pelan-pelan ya kita lihat di latihan 1 halaman 6.16 nah kalau untuk latihan 6.16 mungkin ada baiknya kita langsung ke soal nomor 9 berikut ini adalah data produk yang diproses di departemen 1 selama bulan Maret jadi ini masih contoh soalnya untuk departemen 1 jadi disitu PDP awalnya atau produk dalam prosesnya yang awal ini selalu 0 ini masih ini tidak ada dianggap tidak ada sedangkan unit selesainya unit selesainya adalah 2.500 dan PDP akhirnya produk dalam proses yang akhir dengan tingkat penyelesaian 60% itu adalah 1.000 unit jadi ada bahasanya yang dari departemen A ada 2.500 yang sudah selesai yang nantinya akan dikirim ke departemen selanjutnya dan ada sekitar 1.000 unit yang belum selesai artinya dia masih dalam proses PDB produk dalam proses akhir karena belum selesai nah yang belum selesai itu ketika diketahui ditafsirkan dia itu tingkat penyelesaiannya hanya 60% jadi yang selesai 60% ini kan tidak bisa dikirim nah yang ini pun harus dihitung supaya kita mengetahui sistem costnya nah untuk cost produksi totalnya produksi totalnya adalah 38 750 ribu ini 38 juta ini cost produksi secara keseluruhan nah dia minta disini adalah jumlah unit ekofalen kemudian cost per unitnya dan cost produk unit produk selesai dan PDP akhir jadi ini gampang saja ya nah untuk pertama kita harus untuk melihat berapa itu jumlah kan pertanyaan pertama jumlah unit ekofalen itu ekofalen itu kita samakan kan penyebutnya aku sih bilangnya menyamakan penyebutnya jadi dari unit selesai sama-sama ke unit ekofalen nah kan jika kita lihat di soal ada yang namanya produk selesai sekitar 2500 jadi ada juga untuk yang PDP akhir nah kalau kita pisahkan satu per satu kita gambar tabel bisa gak itu saya oke nah kalau kita pisahkan satu per satu kita sesuaikan dengan yang gambar halaman 613 kan yang produk selesai itu kalau kita gambar disini ini kita sekitar yang namanya 2000 oke saya saya menyerah ini 2000 oke saya sebutkan aja ya mas susah gak ada aduh gak ada ini oke kalau kita ikutin di halaman 613 coba diperhatikan kan unit selesainya ada sekitar itu kan 100 unit selesai kita ganti coba 2500 nah unit ekofalennya kan ini kan sudah 100% 100% selesai jadi dia dikali 100% jadi sama aja totalnya adalah tetap 100 nah kalau di soal kita kan 2500 nah ini kan dia 100% jadi dikali dengan 100% dia tetap nilainya 2500 nah yang kedua adalah PDB akhir dia kan 1000 unit yang selesai hanya 60% saja jadi langsung kita kalikan 1000 dikali 60 oke 1000 dikali 60% kira-kira dapat berapa coba dikalikan 1000 dikali 60 berarti ini sekitar 6.000 kan eh 600 jadi 2500 ditambah dengan 600 dapatlah hasilnya sekitar 3500 nah itu dia inilah dia jumlah unit ekofalennya oke nah kemudian cost cost unitnya dia tanyakan biaya per unitnya berapa jadi cost totalnya tadi yang disoal kita bagi per jumlah unit ekofalennya itu sekitar 3500 jadi 38 kita bagi 3500 dapatlah dia sekitar 12500 oke iya 3100 oke nah cost unit produksi selesai nah yang di pertanyaan selanjutnya kan dia nanya untuk cost unit produk selesai dan PDP akhirnya nah cost unit produk selesai ya sudah kita kalikan yang 600 tadi hasil pengaliannya tadi yang 600 tadi unit ekofalennya tadi dikali dengan 12500 ini khusus untuk PDP akhir dapat sekitar 7500 kemudian kemudian jangan, jangan tolong oke, nah untuk PDB akhirnya adalah produk dalam proses akhir kan dia total yang dianggap selesai itu jadinya 600 ekvivalen, kita kalilah dengan cost unitnya, dapatlah di sekitar 7.500.000 kemudian misalnya nomor 10 ya nah ini untuk PDB, sedangkan untuk unit produk selesai, dia langsung dikali 2.500 x 12.000 dapatlah dia sekitar 31.250.000 nah kalau kita total ini berapa dia kira-kira 31.250 ditambah dengan 7.500.000 kira-kira berapa dia ditambah, ditambah iya, 38.750.000 nah totalnya harus sama dengan yang namanya cost produksinya tadi, kira-kira sampai disini bisa ya, kalau untuk soal seperti ini, sepertinya memungkinkan untuk keluar di soal paham lah ya masih gampang lah oke kita lanjut ke soal nomor 10 nah selama bulan Agustus ini masih yang latihan pertama masih ya kegiatan 1 untuk latihan gak apa-apa Mbak Ayu nanti diulang rekamannya diulang oke nah untuk soal nomor 10 selama bulan Agustus cost yang terjadi di Departemen Pencampuran adalah sebagai berikut ada bahan baku 59 tenaga kerja 39,9 juta dan overhead pabriknya 39,9 juta dan overhead pabriknya adalah 22,800 ribu nah untuk informasi mengenai jumlah produksi yang diproses adalah sebagai berikut nah ini dia udah unit selesai dan ditransfer ke Departemen Pencetakan jadi ada dua departemen disini ada Departemen Pencampuran dan kemudian ada Departemen Pencetakan jadi kadang disebutkan sebagai Departemen A dan B atau langsung ke penyebutan kegiatannya yaitu pencampuran dan pencetakan jadi ada unit selesainya itu 50 ribu PDB akhirnya ini dia 90% bahan baku 70% konversi kalau konversi itu adalah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dan sedangkan unit totalnya adalah 60 nah kembali lagi dia tanya hal yang sama jumlah unit ekvivalennya dengan kos unit untuk produk selesainya nah untuk unit ekvivalennya kita lihat di soal kan unit selesai dan ditransfer ke Departemen Pencetakan dia 50 50 ribu nah berarti dia sudah selesai berarti yang selesainya itu ada imafia selanjutnya ini 50 ribu ini dia dikali 100% kalau mau dipanjangkan dan sedangkan PDB akhirnya adalah sekitar 10 ribu nah itu kan belum selesai dia masih 90% bahan baku jadi 10 ribu dikali 90% dapatlah dia sekitar ketika ditambahkan dia sekitar dapat 9 ribu jadi 50 ribu tambah 9 ribu adalah 59 ribu unit ekvivalen nah ini khusus untuk bahan baku nah kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabriknya ini adalah 50 ribu tambah tetap 10 ribu dikali 70% dapat dia sekitar 57 ribu unit ekvivalen nah kita sudah dapat unit ekvivalennya kita langsung bisa masukkan ke cost per unitnya karena sudah ada diketahui ya tadi bahan baku tadi 59 berarti cost bahan baku kita bagi dengan cost unitnya dapatlah dia sekitar 1000 jadi artinya adalah cost unit untuk khusus bahan baku biaya bahan baku untuk menghasilkan 1 unit adalah sekitar 1000 rupiah itu dia maksudnya kemudian untuk tenaga kerja langsung tetap disoalkan ada 39 900 per 57 nah 57 dari yang mana yang di atas ini dia 57 unit ekvivalen karena tenaga kerja langsung sekitar 700 rupiah dan selanjutnya adalah overhead pabrik jadi ini 22.800.000 per 57.000 dapatlah dia sekitar 400 rupiah nah itu dia kalau untuk per unitnya nah kita lanjut nah pertanyaan selanjutnya kan cost unit produk selesai dan pdb akhirnya nah untuk cost unit produk selesai jadi langsung aja dia mau cost unit produk selesai secara keseluruhan berarti kan yang dihasilkan itu yang dikirimkan 50.000 berarti 50.000 dikali dengan harganya harganya total keseluruhan yang tadi 1000 1000 yang bahan baku tenaga kerja yang 700 dan overhead yang 400 di total baru dikalikan dengan 50.000 unit ekvivalen ini artinya unit ekvivalen ya dapatlah dia sekitar 105 juta itu dia kalau untuk unit produk selesainya nah untuk pdb nya kan dia ada untuk 10.000 tadi ya nah pdb nya kita lihat satu per satu jadi ini 9 ribu jadi ini dia 9.000 9.000 unit ekvivalen bahan baku ini tadi yang khusus yang tadi itu ya ini dikali dengan 1000 jadi ini yang bahan baku ini ekvivalen yang pdb tadi yang khusus yang 90% x 1000 kemudian dikali 1000 1000 yang dimaksud disini adalah harga bahan baku tambah 7.000 unit ekvivalen tenaga kerja langsung dikali dengan 700 700 disini adalah tenaga kerja langsungnya tambah dengan 7.000 unit ekvivalen overhead dikali dengan 400 dapatlah hasilnya sekitar 16.700.000 nah ini dia kalau untuk pdb akhirnya kira-kira sampai disini ngerti tidak ya maksudnya harus paham kalau yang ini kalau tidak paham sayang sekali karena ini termasuk soal yang sederhana oke bisa ya oke jadi kita lanjut untuk tes formatifnya kalau untuk formatif pilihan gandanya kita bahas nah kalau untuk soal nomor 1 manakah dari perusahaan berikut yang menggunakan sistem cost process jadi kalau sistem cost process itu kira-kira mana yang lebih cocok untuk nomor 1 ia mengingat kembali nomor 1 adalah nomor 1 dia lebih ke arah kontraktor proses percetakan penyulingan bahan baku kalau dikunci jawaban dia C penyulingan minyak bungi tapi sebenarnya oh iya proses kan dia yang produknya itu yang produknya itu homogen dan tidak berdasarkan pesanan jadi kita tetap tetap memproduksi tanpa ada pesanan kontraktor kan dia pesanan percetakan juga pesanan sedangkan konsultan psikologi tunggu ada kliennya juga baru-baru melakukan konsultasi jadi yang lebih cocok itu nomor 1 adalah C nah yang kedua berikut merupakan karakteristik sistem cost process kecuali kira-kira nomor 2 yang mana ini nomor 2 oke nah disini sistem cost process kan dia bilang kecuali nah pertama cost diakumulasikan berdasarkan departemen betul ya makanya ada namanya cost central artinya cost central itu cost unitnya atau per departemennya yang B produksi tidak continue continue kalau sistem proses yang C adalah sistem diakumulasikan menggunakan akun PDB nah kita ini PDBnya itu masih belum kita lihat PDB awalnya yang C cost per unit ditentukan oleh departemen secara tradi nah kalau untuk kecuali itu ya B produksi tidak continue nah yang nomor 3 produk yang pada produk yang pada awalnya diproses di satu departemen dan menggunakan bahan baku yang sama satu departemen nih semua akan tetapi produk selesainya memiliki beberapa jenis dan masing-masing jenis diproses di departemen terpisah nah merupakan aliran dengan bentuk apa kalau untuk nomor 3 sana ada 3 alirannya kalau bicara tentang alirannya ada dia yang sequence kalau sequence dia langsung dawari departemen 1 departemen 2 departemen 3 departemen 4 langsung ke departemen 5 langsung produk jadi jadi tidak ada pengklasifikasian langsung saja dia berurutan kalau dia paralel jadi ada departemen 1 masuk ke departemen 2 baru seperti paralel dia menyambung pada akhirnya jumpa di satu titik art titik pisahnya kemudian yang nomor yang selanjutnya adalah selektif jadi departemen 1 langsung dibagi ke departemen masing-masing departemen masing-masing menghasilkan produk jadi yang berbeda oh gak apa-apa mbak Wien selamat datang berarti disini ini kan masing-masing jenis diproses di departemen terpisah jadi terpisah dia ya berarti ke paralel ya nomor 3 atau selektif nomor 3 yang mana nih yang lebih tepat nomor 3 paralel atau selektif kayaknya lebih ke arah yang selektif nomor 3 oke karena memang dia menghasilkan banyak banyak hasil nah nomor 4 kira-kira berapa perusahaan menghasilkan komputer jenis PC setiap papan circuit komputer atau circuit board di departemen 1 di departemen 2 diproduksi casing komputer di departemen 3 produksi circuit komputer digabungkan dengan casing komputer untuk membentuk satu produk jadi dari departemen 3 produk jadi kemudian ditransfer ke produk jadi aliran berikut nah ini ini dia baru yang ke paralel yang B gitu dia dia menghasilkan langsung meskipun ada departemen A departemen B mereka berproses disitu pada akhirnya barang yang dihasilkan satu nah kalau nomor 5 berikut ini merupakan perbedaan sistem cost process dan sistem cost pekerjaan order adalah kecuali dia tanya kecuali nomor 5 pertama sistem cost process membebankan cost berdasarkan departemen atau pusat cost sedangkan cost pekerjaan dan order berdasarkan pekerjaan benar ya yang B variasi produk dalam sistem cost process cenderung homogen sedangkan cost pekerjaan order cenderung heterogen benar kalau namanya proses dia homogen order dia heterogen yang C sistem cost process mengakumulasikan cost produksi dengan menggunakan PDB produk dalam proses sedangkan sistem cost pekerjaan menggunakan kartu cost pekerjaan benar nah halaman 619 dalam sistem cost produk yang D dalam sistem cost proses produk jadi segera diserasakan kepada pelanggan sedangkan sistem cost pekerjaan disimpan terlebih dahulu di gudang produk jadi salah ya karena baik cost proses maupun cost pekerjaan sama-sama punya gudang produk jadi meskipun kalau untuk cost pekerjaan umumnya gudangnya itu tidak terlalu besar karena ketika diproduksi ada pesanan masukkan ke dalam terbalik ya sistem cost proses diserahkan oh iya terbalik betul ya betul-betul terima kasih sudah diingatkan tapi memang sama-sama punya gudang tapi lebih ke arah gedung produk jadi itu cost proses sedangkan cost pekerjaan karena ada pesanan hingga di gudangnya itu hanya sebentar langsung dikirim ke pelanggan itu dia nah masuk kita ke nomor 6 konsep yang berusaha menyetarakan unit PDB akhir dengan unit produk selesai disebut nah ini dia ini masuk dengan unit equivalent jadi kita setarakan unit selesainya dengan PDB akhirnya itu dia nomor 6 langsung kita masuk ke soal nomor 7 sampai nomor 8 eh nomor 10 ya oke ini kan soalnya nih data di departemen C selama bulan September jadi ada PDB awalnya itu masih dianggap 0 belum ada nanti di bab ke 7 kita bisa mempersetungkan PDB awal tapi disini kita masih dianggap tidak ada produk dalam proses awalnya tidak ada sedangkan produk selesainya ada 600 PDB akhirnya yang dalam proses 2 per 3 bahan baku 1 per 3 konversi adalah 300 unit kemudian cost produk totalnya jadi sudah dirinci ada bahan bakunya sekian 7.600.000 senang kerja 4.200.000 of waterhead pabrik 840.000 totalnya dia sekitar 12.640.000 nah pertanyaannya kita lihat dari soal nomor 7 sampai nomor 8 nomor 7 kan jumlah unit equivalent bahan baku pada PDB akhir oke nomor 7 dia tanya jumlah unit equivalent bahan baku pada PDB akhir dia menanyakan equivalent bahan baku saja di PDB akhir jadi langsung aja bahan baku kan ini 2 per 3 bahan baku ya jadi 2 per 3 bahan baku dikali dengan 300 2 per 3 bahan baku kali 300 kira-kira dapat berapa oke 200 jadi kita dapat ya nomor 7 jawabnya A 200 oke lanjut nah pertanyaan kedua adalah jumlah unit equivalent tenaga kerja dan overhead pabrik pada PDB akhir PDB akhir nah dia tanya unit equivalent tenaga kerja dan overhead pabrik dia kan bilang dan kalau tenaga kerja dan overhead pabrik atau dalam bahasa lainnya adalah konversi jadi sama jadi 1 per 3 jadi langsung kita kalikan saja 1 per 3 dikali dengan 300 dapatnya berapa konversi oke jadi dapat ya nomor 7 dia jawabannya A nomor 8 jawabannya B gampang ya masih ya kemudian nomor 9 dia tanya kos produksi yang dibebankan pada produk selesai oke dia tanya kos produksi yang dibebankan pada produk selesai nah untuk mengetahui kos produksi yang dibebankan pada produk selesai kita harus menghitung dulu kos per unitnya ya jadi kita hitung per bahan baku karena dari soal tadi bahan total untuk bahan baku jadi kita kalikan kita bagikan saja 7.600.000 per 600 dapat ada sekitar 9.500.000 demikian juga dengan konversi konversi langsung kita tambahkan saja 4.200.000 tambah 840 per 700 dapatnya sekitar 7.200.000 dari sini kita dapat kos total per ekvivalen dapatlah dia sekitar 16.700.000 paham? oke masih lanjut lagi kan dia tanya kos produksi yang dibubankan pada produk selesai ya jadi ini kos produk selesainya adalah 6.000 tadi yang selesai kali dengan 16.700.000 dapatlah dia sekitar 10.020.000 nah kan ini produk selesai saja jadi kan harus kita perhitungkan juga PDB akhirnya nah kita kalikan untuk kos PDB akhir bahan baku 200 dikali 9.500.000 950.000 lain lagi dengan kos konversi 10.100 dikali dengan 7.200.000 dapat dia sekitar 720.000 kemudian jadi kos produksi yang dibubankan pada produk selesai adalah kita tambahkan dia dapatlah dia sekitar 12.640.000 jadi ini kos totalnya sama dia jadi dapatlah jawabannya adalah C mau bikin C atau mau bikin B harusnya sama saja ya iya karena dia sama oke nah kemudian pertanyaan selanjutnya dia tanya kos produksi yang dibubankan pada PDB akhir kira-kira berapa kos produksi yang dibubankan pada PDB akhir di catat D dan C maksudnya Pak coba coba dilanjut ke soal nomor 10 oke boleh boleh gak apa Mbak kan PPT-nya saya kirim nanti kirim tapi gak apa-apa sembari di catat juga gak apa nah pertanyaan saya untuk soal nomor 10 bagaimana ini kos produksi yang dibubankan pada PDB akhir untuk PDB akhir jadi berapa nah karena dia tanya PDB akhir berarti kita hanya tambahkan kos produksi PDB akhir kan kos PDB akhir kan ada bahan baku dan konversi jadi langsung kita tambahkan saja 1.950.000 ditambah dengan 750 dapatlah dia sekitar berapa yuk gak salah itu Mas Haiful 16.700 ini 1.950.000 tambah 720.000 ini 0.00 0.00 2.620.000 dapatlah jadi jawabannya adalah nomor 10 B bisa ya masih gampang ya aman ya oke udah bisa kita lanjut oke kalau disini kan kita ini dia kalau untuk penghitungan sederhananya nanti dari sini nanti kita bisa masuk ke tabel kelaporan produksinya oke nah untuk latihan yang kedua kita masuk ke kegiatan belajar 2 jadi akutansi sistem cost produksi dan laporan cost produksi ini masih tanpa PDB awal dan penambahan bahan baku jadi PDB awal dianggap 0 oke disini kita sudah belajar untuk ke laporan cost produksi untuk ada dia yang untuk satu departemen jadi kemudian juga ada yang ke dua departemen ada dia hanya satu departemen ada yang ke dua departemen nah kalau kita lihat di latihan 6.26.36 6.36 coba diperhatikan oke paling kita disini belajar untuk membuat laporan cost produksi ya nah disoalkan dia ada dua departemen departemen pemotongan dan departemen perakitan jadi bisa kita katakan ini departemen A ini departemen B oke kan unit ini dia bagian kekuantitas unit dimasukkan ke proses jadi yang dimasukkan ke proses itu adalah 3.900 nah diterima dari departemen A departemen A disini adalah departemen pemotongan departemen B adalah departemen perakitan tau ya nah diterima dari departemen A berarti diterima dari departemen pemotongan adalah 3.000 jadi yang selesai itu dan ditransfer kan diterima ini berarti diterima oleh departemen B kemudian ditransfer ke departemen B adalah 3.000 jadi nominalnya harus sama yang yang dikirim yang diterima sama yang diterima sependerima kan harus sama 3.000 unit 3.900 selesainya 3.000 unit sisanya gimana nah ini dah dia yang dikatakan masih dalam proses akhir tidak bisa dikirimkan ada sekitar 900 karena dia masih disini dia kemudian dari 900 dan ini penjelasannya untuk kos bahan bakunya kos bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya penambahannya kemudian setelah itu ini menjadi unit dimasukkan ke dalam proses bagi departemen B 3.000 karena diterimakan kemudian yang ditransfer ke produk jadi adalah 2.700 sisanya gimana 300 nya masih dalam proses dengan prosesnya itu adalah tenaga kerja 50% overhead 40% kenapa tidak ada bahan baku karena memang bahan baku umumnya masih diproses di departemen A saja ini hanya ditambahkan TKL dan overhead saja kalau kita perhatikan dia ke laporan keuangannya di bagian pertama ini kan ada 4 bagian kuantitas equivalent produksi cost dipertanggungjawabkan sama cost pertanggungjawaban nah kuantitas disini lebih ke arah unitnya ini kita mau perhatikan adalah ini masih departemen pertama ya departemen pemotongan unit dipertanggungjawabkan unit dimasukkan ke proses 3.900 nah unit pertanggungjawaban unit selesai dan ditransfer ke departemen perakitan atau departemen B 3.000 sedangkan dalam prosesnya 900 jadi totalnya tetap sama ya yang tetap yang dimasukkan sama yang total keseluruhannya 3.900 nah ini kita bicara equivalent produksinya kita samakan tadi kan unit selesai yang ditransfer ke departemen perakitan yang 100% selesai ini 3.000 kan baik dia bahan baku tenaga kerja overhead karena kan butuh tiga-tiganya dia untuk menghasilkan satu produk tadi produknya 3.000 tadi yang dalam proses ini adalah 900 jadi yang kita hitung disini adalah 900 jadi 900 kali 80% 900 kali 60% nah 80% ini dari mana yuk oke nah disoal kayaknya ini salah mulai sini dia jadi 80% kita ikutin aja ya ini 900 kali 80% ini adalah kita bikin bahan baku ini adalah tenaga kerja langsung dan disini adalah overhead ini dia bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead jadi soalnya itu 80% dikalikan dia 7 ini hanya 2 oh ini tidak ada ya coba dikalikan 900 kali 60% dia dapat berapa 900 kali 60% oke 540 berarti ini dia ya yang 60 tidak lah 900 gak mungkin 900 kali 50% dia 540 jadi kalau 900 dikali 60% berapa coba dihitung 900 kali 60% oh iya 450 oh iya 450 ini untuk overhead pabrik tenaga kerja ini 540 900 dikali 80 adalah 720 jadi di soal itu dia tetap bukan 100% tapi 80% ini dia untuk produk dalam prosesnya kemudian dia unit ekvivalen total di total dia jadi dapat ada 3720 3540 3450 nah ini dia untuk ekvivalen produksinya ini masih satuan unit kemudian kita masuk di kos pertanggung jawaban artinya kos yang ditambahkan ke produksi ini untuk departemen pemotongan jadi kan disini dia bahan baku 95 tenaga kerja langsung dia 48 32 dan 75 nah unit ekvivalennya kita masukkan semua jadi ini untuk bahan baku untuk tenaga kerja dan untuk overhead pabrik nah untuk kemudian kos total dibagi dengan per unit ekvivalen dapatlah dia kos per unitnya dia dapat 25600 13650 9400 dan di total kos total pertanggung jawabkan adalah 48 650 ini untuk kesatuan unitnya dan ini untuk total keseluruhannya di total dia 175 983 oke nah untuk pertanggung jawabannya ini kos yang ditransfer ke departemen perakitan yang ditransfer ini tadi nah ditransfer dikali dengan ini totalnya keseluruhan kos total kos total kos unit nah ini dia 46 48 650 dapat kita sekitar 145 950 nah produk dalam prosesnya adalah kita mengikuti yang ini tadi 720 yang dikali 25 oke 540 dikali dengan 13 yang 450 dikali dengan 9000 dan totalnya adalah ini dia sekitar segini nah kemudian ketika totalnya 30.33.000 ditambahkan menghasilkan 175.985 ingat nilai daripada kos total pertanggung jawaban itu harus sama dengan kos total dipertanggung jawabkan nilainya harus sama itu dia jadi yang ditransfer harus sama dengan yang diterima itu dia maksudnya dari unit maupun dari kosnya bisa ya oke itu dia kalau untuk departemen pemotongan sedangkan untuk jurnalnya ini dia jurnalnya produk dalam proses departemen pemotongan sediaan bahan baku berarti dari persediaannya tadi di gudang dimasukkan ke departemen pemotongan untuk bahan baik dia untuk utang gaji dan upah tenaga kerja kemudian overrate pabrik dibebankan jadi kita masukkan ke produk dalam proses semua itu jurnalnya kemudian ketika ditransfer dia jadi produk dalam produk dalam departemen pemotongan ditransfer lagi ke produk dalam proses kita 145 ini dari tadi kos yang ditransfer oke oke gak apa-apa nah kita lanjut ke departemen kedua nah ini untuk laporan di departemen perakitan sesuai sama dengan yang tadi kos yang diterima dari departemen pemotongan dia 3000 dan di departemen kedua ini yang selesai itu adalah 2700 sedangkan 300 masih dalam proses nah untuk unit selesai yang ditransfer adalah jadinya 2700 kemudian kita masukkan dia ke ekvivalennya kan disoal dia TKL 50% dan overrent 40% yang ini dia 300 kali 50% dapatlah dia sekitar 100 tenaga kerja 150 50% ya 300 kali 40% 120 kemudian di total dapat dia tenaga kerja itu untuk unit ekvivalennya 2850 overrent pabrik 2820 kemudian untuk kos pertanggung jawaban kos di transferan dari departemen pemotongan atau transfer masukkan ini tadi sudah kita dapat 3400 tadi hasilnya tadi kali 3000 sama dengan 48 650 nah sekarang kos yang ditambahkan ke departemen ini dia risoal yang untuk departemen departemen B ini dia 14 tenaga kerjanya disoal ini kita ikutinya disini aja kita anggap aja disini 17 ini 42 jadi totalnya ini 100 188 082 0 0 sedangkan ini untuk unit ekvivalen dan kos unitnya ini kos total dibagi unit ekvivalen sama dengan 48 masa sih coba dikeluar lagi mbak baru masuk lagi waduh kok bisa ya tempat saya masih ada nih tunggu saya tunggu saya terus lagi ya Eto ini sekarang udah enggak kenapa ya saya stop presenting dulu bentar 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 saya kalau suara saya jelas enggak saya juga enggak tahu nih tiba-tiba kalau emang enggak kelihatan enggak mungkin kita tunggu sampai kita buka buku aja kali ya Mbak Mas coba dilihat di bukunya alaman 639 nah kalau ini kan departemen kedua ya pada intinya sih sama aja hampir mirip-mirip dengan departemen pertama yang kita bahas tapi kita ikutin soalnya hati-hati harus lebih kayak ini tadi dia masuk ke equivalent produk nah setelah kita total berapa dia unit selesai sama produk dalam proses akhir dengan presentasenya dapatlah dia penyaga kerja 2850 overheadnya 2820 kemudian masuk kita di cost pertanggung jawabkan ke costnya tadi nah costnya yang pertama kan cost transferan kita sudah tahu tadi 145 juta sekian dengan unit equivalent 3000 dapat dia cost unitnya itu 48650 nah itu tadi yang ditransferkan tadi dari dari produk A atau departemen departemen pemotongan kemudian ini cost yang ditambahkan dari soal tadi di soal yang ditambahkan tadi kemudian unit equivalentnya di atas yang tenaga kerja sama yang overhead pabrik dapatlah dia cost per unitnya dengan cara cost total kita bagi dengan cost unit equivalent nah kemudian kita pindahkan ke bawah cost pertanggung jawaban kan cost ditransfer ke produk jadi 2700 kita kali dengan 63.300 63 dari mana nih? 63 ini dari total ini cost ini dari total cost unit 63.500 kan dapat dia sekitar 171.450.000 sedangkan produk dalam prosesnya itu ada yang cost dari departemen pemotongan jadi ini yang 300 dikali 48614 ada yang 150 dikali dengan 850 nah dari mana ini? 150 yang dari atas yang 125 dari sini sedangkan 300 ini dari departemen pemotongan tadi di total dia semuanya sedangkan overhead pabriknya ini dia dapat lihat cost total per tanggung jawaban sekitar 188 nah dari sini totalnya ini harus sama dengan cost total yang di atas jadi baik produk produk dalam proses akhirnya sama produknya pun harus kita perhitungkan secara keseluruhan oke kita lanjut untuk penjurnalnya hampir mirip jadi ada produk dalam proses pada upah gaji 24 juta produk dalam proses departemen perakitan overhead pabrik dibebankan produk jadi produk dalam proses departemen perakitan nah kemudian kita lanjut ke soal formatif 2 halaman 640 coba dilihat untuk soal formatif formatif 2 ya kita bahas dulu soalnya ya formatif 2 nah untuk soal pertama analisis formatif 2 coba dibuka bukunya formatif 2 halaman 640 oke analisis mengenai aktivitas departemen atau pusat cost untuk periode tertentu disebut laporan apa jadi disini adalah laporan laporan cost produksi untuk nomor 1 jadi dia laporan cost produksi yang kita kerjakan kan nomor 2 aliran unik fisik yang masuk dan keluar dari departemen ditunjukkan dalam schedule adalah kuantitas itu kalau bicara unit fisik berarti nomor 2 jawabannya adalah kuantitas jumlah A jadi kalau ditanya equivalent B kalau ditanya unit biaya dia masuk ke C oke nah yang ketiga informasi mengenai cost produksi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke produk jadi ditunjukkan pada schedule ada 2 idea ya yang paling cost dipertanggungjawabkan atau cost pertanggungjawaban jadi yang mana nih lebih tepat lebih tepat disini adalah cost dipertanggungjawabkan kalian bicara cost ya untuk nomor 3 lanjut kita ke soal nomor 4 informasi mengenai cost produk dalam proses akhir berada pada schedule yang mana nih cost produk dalam proses akhir cost berarti biayanya ya kalau kita perhatikan dia ke berarti kalau bicara biaya dia antara 2 cost dipertanggungjawabkan dan cost pertanggungjawaban antara itu nah kalau produk dalam akhir itu dia masuk ke cost pertanggungjawaban adalah D nomor 4 nomor 5 nomor 5 oke coba diperhatikan nomor 5 C nah untuk nomor 5 C ini kan itu ada 2 nih bisa nggak saya tulis layarnya udah bisa nggak sudah nampak sudah nampak tidak sudah sudah nampak sudah nampak sudah nampak sudah nampak atau saya keluar dulu kali ya bentar coba dikerjakan dulu coba dikerjakan dulu untuk nomor 5 tes formatifnya coba dikerjakan dulu ya kira-kira dapatnya berapa kalau dikunci jawaban emang ada tapi hasilnya gitu loh saya mau keluar dulu saya keluar dulu ya baru saya masuk lagi nah ini refresh tunggu-tunggu nggak perlu keluar ini masih loading nggak ya nah nomor 5 jika di departemen 1 unit masuk ke proses sebanyak 95 unit dan pada periode terdapat 23 unit yang merupakan produk dalam proses akhir berapakah jumlah unit dan transfer ke gudang produk jadi dari departemen 2 jika produk dalam proses di departemen 2 sebanyak 11 ribu nah kalau kita kira-kira kan agak lebih ribet nah kalau untuk menjawab soal nomor 5 itu kita kita langsung gambarkan aja ke laporannya dia lebih gampang jadi coba dilihat cara gampangnya sih coba dilihat laporan departemen A di halaman yang udah kita bahas tadi halaman 637 baru kita coba masuk-masukkan angkanya ke situ jadi kita lihat yang departemen A sama yang halaman 637 sama halaman 639 suara saya kedengaran nggak? kita lanjut aja ya daripada kita nunggu waktu sudah berjalan udah sejam pula nih oke nah coba digambarkan tabel kan jika di departemen 1 unit masuk ke dalam ke proses sebanyak 95 berarti di bagian kuantitas departemen 1 sudah halaman 637 berarti unit dipertanggungjawabkan unit dimasukkan ke proses adalah 95 unit coba bikin di sampingnya 95 unit pakai pensil kali lebih gampang oke dan pada akhir periode terdapat 23 unit yang merupakan produk dalam proses akhir yang diketahui adalah produk dalam proses akhir jadi disini unit selesai dan ditransfer ke produk departemen B masih kosong kan produk dalam proses akhir coba bikin di sampingnya itu sekitar eh bukan 23 unit nah bagaimana cara mencari unit selesainya dimasukkan 95.000 unit yang masih diproses ada 23 unit berapa yang selesainya yang ditransfer ke departemen B berarti tinggal kita kurangkan kan 95.000 dikurang dengan 23 unit dapat dia sekitar 72 unit oke nah itu masih unit selesai dan ditransfer ke departemen B nah selanjutnya kita masuk ke laporan departemen B kuantitasnya lanjut ya masih disitu berapakah jumlah unit yang ditransfer ke gudang produk jadi jadi masuk kita ke departemen 2 masuk kita departemen 2 halaman 639 dari kuantitasnya kan unit diterima dari departemen pemotongan atau dari departemen A berarti yang diterima tadi adalah sekitar berapa tadi 72 unit kan nah soal selanjutnya adalah dalam proses departemen 2 sebanyak 11.000 nah yang diterima dia 72 dalam proses 11.000 berarti yang dipindahkan ke produk jadi adalah iya 72 dikurang 11 dapat dia sekitar 61 1000 unit nah itu dia kalau untuk soal nomor 5 gampang ya nah kalau nomor 6 kira-kira mana nih jawabannya nomor 6 nomor 6 schedule cost yang menunjukkan cost ya nomor 6 D itu sekalian dibaca nanti ya nah masuk kita ke soal nomor 7 sampai dengan nomor 10 wah masa sih karena konektivitas saya nih lalu deh oke nomor 10 nah disini agak ribut-ribut sedikit nomor 10 tapi gak apa-apa bisa ya nah itu departemen itu departemen kutipan informasi yang ada di dalam schedule cost pertanggung jawaban pada PT Anugerah memiliki dua departemen jadi ada departemen A pemprosesan awal dan yang selanjutnya departemen A pemprosesan akhir sepertinya itu departemen B ya ini pemprosesan akhirnya tadi oh pemprosesan akhirnya kan jadi pemprosesan awal di departemen A nah itu soal nomor 7 seandainya departemen A mentranspor 32.000 unit produk ke departemen B berapakah cost transport total dari departemen A ke departemen B oke jadi kita ikutin aja soalnya kan berarti yang di transport ke departemen A mentranspor ke departemen B 32 unit produk nah kalau ditranspor 32 unit berarti di situ artinya yang selesai kan berarti dikirim dari departemen A ke departemen B 32 unit nah kemudian dia tanya cost transport totalnya dari departemen A dan departemen B artinya biayanya berapa untuk khusus yang dikirimkan tadi 32 jadi untuk menghitung biayanya kita perhatikan dari soal kan ada cost ditambahkan ada cost per unit equivalent bahan bakunya 8550 tenaga kerjanya 5860 overhead pabrik 2340 itu kan cost per unitnya kemudian kita total dia semua dapat dia sekitar 16780 kan nah 16780 itu dia kalau untuk 1 unit untuk 32 ribu unit berapa berarti kita tambahkan 32 ditambah dengan 16780 eh dikali kita kalikan berarti berapa dia 32 dikali dengan 16780 hasilnya hasilnya dapat berapa ya 536 960 ribu oke ya nah masuk kita ke soal nomor 8 mbak lina kenapa bisa dapat segitu mbak masa sih masa sih ini kan departemen A ya hmm karena departemen A dikunci memang dapat C sih cuman ini agak ribet juga sih prosesan cost per unit equivalent kalau dalam bayangan saya yang itu departemen A pemprosesan akhir tadi itu itu cost ditambahkan ke departemen ini dia cost per unit equivalent yang bagian B departemen B Atau mungkin saya yang silap kali mbak hehehe mbak lina oke atau antara mbak lina sama saya nih yang apa oke masuk kita ke soal nomor 8 nah dia katakan disini memang memang kalau dihitung dia itu berarti kalau kita tambahkan cost ditambahkan makanya saya agak bingung disini memang saya sendiri agak bingung departemen A pemprosesan awal sama departemen A pemprosesan akhir itu seperti apa untuk soalnya memang saya agak bingung tapi kalau saya dapatnya itu 53 nah kalau nomor 8 gimana mbak kalau nomor 8 dapat gak kalau nomor 8 dapatnya berapa kalau mbak lina itu saya tahu 8.700 itu dari yang departemen A pemprosesan akhir tadi yang itu departemen A pemprosesan akhir tadi kan ada dia tenaga kerja langsung dengan overhead pabrik jadi 6.380 ditambah dengan 2.400 dapat dia 8.780 iya dari situ 8.780 nah kalau dari mbak ayu dapatnya 456.560 dari mana itu kan seandainya departemen A mentransfer 32 unit produk ke departemen B berarti yang diterima berarti ini bahasanya sudah di departemen B kan diterima berarti unit diterima dari departemen A 32.000 dah kemudian unit pertanggung jawabannya adalah unit selesai dan ditransfer ke produk jadi adalah 20.000 yang tadi unit equivalent sedangkan produk dalam proses akhir dia 12.000 iya nomor 8 iya nomor 8 nah kalau nomor 8 gimana mbak caranya dapatnya 465 560 dari mana 0 2 ini lalu selamat menikmati oke nah 175-600 tadi ya untuk mendapatkan 100 iya mbak dapat segitu mbak 175-600 itu kan tadi kembali ke yang kos departemen B tadi yang diterima dari departemen A kan 32 ribu kemudian unit pertanggung jawabannya yang selesai itu 20 ribu sedangkan produk dalam proses akhirnya adalah 12 ribu nah untuk unit ekofalennya pokoknya yang dijelaskan unit ekofalennya adalah 20 ribu jadi kita tambahkan tadi kos transferan kos transferan kos transferan dari departemen pemotongan yang yang oh iya betul mbak ya lebih tepatnya untuk nomor 7 itu yang C ya berarti yang C yang transferan tadi yang 280.960 baru kita tambahkan dia ke kos yang ditambahkan ke departemen jadi TKL nya tadi yang 127.600 dia kali kita kali dengan 20 ribu kan yang diketahui 20 ribu dikali 6.380 kita kalikan dia dia dapatlah jadi kosnya kalau 20 ribu dikalikan dengan 6.360 dapat berapa dia itu sekitar 12.700.000 ya kan sekitar 12.000.000 ya ya 127.600 kemudian 2.400 kali dengan 20.000 dapatlah dia sekitar 48 kan oke kemudian dari situ dapatlah hasilnya dia 175.600 oke nah 175.600 itu ditambahkanlah dengan yang di atas dapatlah dia dia kos total dipertanggungjawabkan untuk departemen B jadi kita menggunakan nah ini soalnya dia untuk departemen B semua nih dapatlah dia sekitar berapa dia jawabannya 456.560.000 itu 48.000.000 sama 127.600.000 dapatlah dia sekitar 175.600.000 175.600.000 oh dari atas 280.960.000 tambahkan dia dengan 175.600.000 dapatlah dia hasilnya sekitar 456.560.000 nah itu dia kalau untuk nomor 7 dan 8 oke thank you ya sudah diingatkan dan bersilap dia saya kira yang pertama tadi ikutnya 16.750.000 oke nah untuk soal nomor 9 dan nomor 10 jadi nomor 9 dapatnya produk dalam proses departemen B pada produk dalam proses departemen A 9 B 10 bukan ya 10A iya kalau untuk nomor 7 biar nyambung sih memang karena kosnya harus sama jadi jawabannya nomor 7 C mbak mbak lina yang benar iya yang C karena kalau saya ikutin yang A tadi kos unitnya jadi beda memang kalau kita ikutkan ke bawah jadi kalau untuk sama dia kos unitnya dia yang C gitu oke oke kita lanjut ke modul 7 ya 10 kenapa slide-nya nggak bisa ya nah kita lihat ke modul 7 nah untuk modul 7 kita langsung ke tes formatif muat nggak ya kita langsung ke tes formatif aja ya mbak biar kalau memang ada waktunya kita bahas lagi ke latihannya bisa ya oke untuk nomor 7 tes formatif 1 halaman 7 11 nah untuk tes formatif nah untuk tes formatifnya ini oke coba dikerjakan dulu ya mbak saya mau coba keluar masih bisa diamankan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau sekarang gimana mbak kita lanjut ke formatif 7 terima kasih nah untuk formatif 7 disini ada soal latihan kita skip dulu soal latihannya nah masuk kita ke soal tes formatif nah untuk nomor 1 gimana itu berikut adalah pengaruh penambahan bahan baku di departemen 2 dia tanya kecuali unit produksi gimana untuk nomor 2 jadi disini kalau untuk bab 7 kita sudah memperhitungkan adanya penambahan bahan baku atau penambahan dari baik di departemen 2 kalau di bab 6 kan kita tidak memperhitungkan nah disini kita memperhitungkan penambahan bahan baku nah untuk soal nomor 1 nomor 1 gimana itu nomor 1 oke oke pertama bertambah dan kos produksi tetap bisa bisa unitnya bertambah kos produksi tetap kemudian tetap dan kos produksi bertambah jadi antara keduanya mau dia yang unit produksinya bertambah kos produksinya tetap ini bisa dari kemudian unit produksinya tetap kos produksinya bertambah gitu dia unitnya tetap tapi ada biaya yang kita tambahkan lagi menyebabkan kosnya bertambah yang C bertambah dan kos produksi akan meningkat pada umumnya sih yang C ya kalau unitnya bertambah kos produksinya pun akan meningkat yang tidak mungkin itu adalah ketika baik unit maupun produksinya tetap berarti namanya tidak ada penambahan dong gitu nah masuk kita ke nomor 2 jika penambahan bahan baku di departemen 2 berpengaruh pada penambahan unit produksi maka pengaruh selanjutnya akan selalu disini akan selalu berarti kalau untuk nomor 2 jawabannya apa nih A kos bahan baku di departemen 2 akan bertambah jika penambahan berpengaruh pada penambahan unit kos bahan baku di departemen 2 akan bertambah belum tentu ya kos unit transferan dari departemen 1 akan disesuaikan meningkatnya kos unit total belum tentu menurunnya produk dalam proses akhir di paling tepat B ya kita langsung ke soal nocrotest formatif untuk nomor 1 eh formatif nomor 3 sampai nomor 5 itu kan departemen A dan B ya oke untuk disini kan dia masuk ini yang ke laporannya tadi ya ini ada namanya berarti unit yang masuk ke dalam proses dia 52 kemudian ditransfer ke departemen B ditanya nih kemudian diterima dari departemen A kan diterima departemen B dia menerima 45 berarti departemen A dia mengirim berapa nah ya diterima dan dikirim harus sama jadi ini soalnya bahasanya cuma untuk kita lebih paham aja dimananya berarti isinya ditransfer ke departemen B oke disini adalah 45 juga dong kan gitu dia nah oke kemudian disini tambahan unit ke produksinya berapa kemudian produk dalam prosesnya bertahap berapa kemudian sedangkan ditransfer ke produk jadi nah kalau ditransfer ke produk jadi ini kan dia 43 ini gitu dia nah kalau dari sini kita bisa dapat sebenarnya jawabannya nah ini dia sedangkan untuk produk dalam proses akhir jadi kan produk dalam proses akhir di A kalau kita tinggal di table itu kan masuk ke proses kan tadi 52 dikurang dengan ditransfer ke departemen B tadi kan untuk bisa masuk ke dalam proses yang akhir tadi jadi 52 masuk dia ke dikurang dengan 45 tadi yang kita hitung tadi kemudian dapatlah sekitar 7000 yang dalam proses A nah itu dia kemudian untuk sisanya sisa disini adalah yang nomor tambahan unitnya tadi nah ada kalanya ketika kita masukkan dia ke departemen B kemudian ada produk dalam akhir berarti ada ketidaksesuaian disana berarti ada yang namanya produk ditambahkan gitu dia jadi yang diterima dari departemen A kan tadi 45 tadi kemudian dikurang dengan ditransfer ke produk jadinya tadi dapatlah dia sekitar 43 juta tadi kan 43 ribu dapatlah hasilnya sekitar 2 ribu tadi oke kemudian tambahan unitnya itu adalah produk dalam proses akhir dikurangi dengan sisanya tadi tambahan unit itu dapatlah sekitar 12 ribu dikurang dengan 2 ribu yaitu sekitar 10 ribu sampai disini bisa nggak untuk soal nomor 5 eh nomor 3 4 5 nomor 3 4 5 jadi kalau untuk formatif 1 bab 7 ini dia sudah memperhitungkan adanya penambahan bahan baku setelah departemen pertama bisa ya oke kita lanjut ke soal nomor nomor 6 7 dan 8 9 10 nah kalau yang ini kita lebih ke perhatikan ke laporan kos produksinya ya nah coba diperhatikan kalau di layar kali kurang kurang jelas bisa diperhatikan ke oke wah wah hilang lagi kan PPT nya ya waduh ada apa sih ini nggak boleh dilebasin gitu oke kita masuk ke yang 7 13 nah itu 7 13 coba dibuka buku halaman 7 13 10 15 15 15 15 20 16 17 Halo, suara saya kedengaran gak? Oke, saya kembali lagi Ada apa dengan koneksinya? Mohon maaf ya Oke, nah untuk 7.13 Suaranya sekarang udah kedengaran, tidak? Halo, suara saya sudah kedengaran, tidak? Tidak sekarang Kedengaran lah ya Oke, kita lihat halaman 7.13 Nah, itu kan soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 ya Nah, ini untuk laporan kos produksi PT. Jaya Wijaya Jadi, untuk mengerjakannya kita ikutin saja Mana yang mau ditanya? Nah, disitu kan kondisinya adalah Unit dipertanggungjawabkan Ini unit diterima dari Departemen B Berarti disini bahasanya adalah sudah ke Departemen C-nya ya Masuk ke produk jadi Oke, nah yang diterima dari Departemen B adalah sekitar 54.000 unit Kemudian unit ditambahkan ke produksi adalah 24.320 Dapatlah hasilnya 78.330 Ada apa, Mbak Ulin? Suara saya kedengaran, tidak? Tadi, tadi tiba-tiba sambungannya hilang, Mbak Jadi, saya langsung tiba-tiba keluar Sekarang sudah kan? Suara saya sudah masukkan Kita lanjut Buka halaman 7.13 Oke Nah, ini dia untuk yang Berarti disini kita sudah ada penambahan dia Kita disini Unit ditambahkan ke produksi adalah 24.335 Dari dapat totalnya dia 78.330 Nah, unit dipertanggungjawabkan disini adalah Unit selesai dan ditransfer ke produk jadi Dia 58.330 Sedangkan produk dalam proses akhir 20.000 ini 78 Nah, masuk kita ke unit ekvivalen produksi ya Nah, unit selesai yang ditransfer ke produk jadi Ini dia tadi 58 dan 58 Kemudian produk dalam proses akhir Tidak diketahui berapa persentasenya Pokoknya nongolah jadi disini 6.670 Ini 1.670 Oke Dapatlah dia unit ekvivalennya Totalnya 65 Sedangkan disini 60 Oke Nah, ini soalnya disini Tidak ditanya Nah, yang ditanya disini adalah Cost dipertanggungjawabkan Oke Yang ini cost dipertanggungjawabkan Nah, cost transferan dari departemen A Jadi transfer masuk Tadi kan 54 Jadi 54 dikali dengan 391 650 Nah, yang 391 ini Bahasanya sudah disoal Oke Dan unit ekvivalennya adalah 54.000 Sedang Jadi 391 Kita bagi dengan 54 Dapat lebih sekitar 7.253 Nah, dia nanya berapa dia transfer unit ditambahkan ke produksi Nah, unit yang ditambahkan ke produksi kan di atas tadi Ini dia yang ditambahkan sekitar Suara saya kedengaran gak? Sudah apa sih? Oke Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih 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 selamat terima kasih terima kasih